Intro Saya berada di Washington DC untuk menggali kisah-kisah inspirasi dari Amerika negara yang sering dijuluki sebagai negara demokrasi, negara super power beberapa orang menyebutnya tanah baru atau negeri impian karena orang-orang berdatangan dari berbagai belahan dunia ke negara ini untuk memperbaiki kehidupan keluarganya kisah-kisah mereka yang sukses saya angkat untuk menjadi inspirasi kita Bill Gates orang paling kaya di muka bumi selama beberapa tahun memberikan inspirasi bagi kita dia mengatakan bahwa banyak orang punya visi atau punya mimpi tapi kenapa gak sukses? karena hanya terus bermimpi, kalau anak remaja berkata mimpi nih ye gitu ya karena itu Bill Gates berkata kalau anda punya visi maka bertindaklah karena visi tersebut Bill Gates memberikan kesaksiannya ketika dia masih kuliah pada waktu itu dia menyadari bahwa beberapa waktu ke depan pasti di muka bumi ini kebutuhan setiap orang untuk memiliki komputer itu menjadi luar biasa dan tentunya butuh softwarenya, piranti lunaknya atas jasar visi itu bahkan dia gak sabar untuk segera membuat perusahaan maka dia mendeokan dirinya menggunakan uang yang hanya sedikit untuk bersama temannya mendirikan perusahaan yang sekarang dikenal oleh semua orang di muka bumi yang bernama Microsoft yang awal modalnya tidak melebih dari 2000 dolar tapi keberanian dia untuk mendeokan dirinya dan membuat perusahaan itu yang dia sebut berani bertindak karena sebuah visi karena kalau dia gak berani bertindak mungkin 2-3-4 tahun lagi banyak pemain yang sudah ada disitu dan dia kehilangan peluang emas karena itu kalau anda punya mimpi, anda punya visi dan anda yakin bahwa hal itu sungguh-sungguh benar baik maka beranilah melangkah untuk mengambil keputusan inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Amerika Serikat salam dasyat luar biasa selamat menikmati